Intro Di masa berakhirnya jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 sidang terakhir paripurna digelar dengan agenda penanda tanganan MOU tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara HPBD Cilacap 2020 serta menetapkan dua raperda MOU ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Bupati Cilacap Bupati Cilacap bersama jajaran pimpinan DPRD melakukan penanda tanganan nota kesepahaman tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020 bertempat di gedung lantai dua DPRD Cilacap Selain penanda tanganan MOU KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020 Rapat paripurna juga menetapkan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang pencabutan perda nomor 16 tahun 2012 tentang izin gangguan dan retribusi izin gangguan serta perda penyelenggaraan ketahanan pangan Rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Cilacap ini dipimpin Ketua DPRD Cilacap Taswan didampingi Wakil Ketua DPRD Cilacap Mujiono Adi Saroso dan Barokatul Anam dihadiri Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman Sekda Cilacap Farid Ma'ruf serta Kepala dan Perwakilan OPD Menurut Ketua DPRD Cilacap Taswan mengakhiri masa jabatannya di periode 2014-2019 pihaknya mengakui telah bekerja sesuai dengan tanggung jawab sebagai pimpinan dan diharapkan kepada anggota pimpinan periode baru bisa melanjutkan rap perda yang belum ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cilacap mengapresiasi terhadap kinerja anggota Dewan periode 2014-2019 karena di masa-masa akhir jabatannya masih bisa menyelesaikan dan menetapkan sejumlah perda Kawan-kawan di 2019-2024 yang lama terpilih kembali dengan yang baru nanti bisa meneruskan perjuangan kami-kami yang berjuang di periode 2014-2019 sehingga nanti para pimpinan dan para anggota di periode 2019-2024 tinggal meneruskan rapat-rapat yang belum ditelaskan lagi intinya itu lah artinya kita kita menyelesaikan yang memang wajibnya kita selesai jadi gak ada istilah bodoh-bodoh untuk untuk pimpinan dan anggota yang gak ada istilah yang sepanjang itu memang harus kita pertanggungjawabkan ya kita pertanggungjawabkan dan hari ini sesuai apa yang sudah kita kita koordinasikan dengan eksekutif melalui sekwan di Beda Kota Jelacap hari ini merupakan pengesahan beberapa rapat ya saya apresiasi dengan Dewan walaupun sudah di masa-masa injury time gitu masih bisa melaksanakan tiga satu ada dua perda satu perda lingkungan yang kedua perda ketanpangan dan kesempatan ke WAPI PHS saya juga terima kasih kepada teman-teman Dewan yang sudah bekerja sama selama lima tahun ini mudah-mudahan Dewan yang kedepan apa yang sudah bagus dipertahankan yang mungkin ada kelemahan disana sini kita perbaiki bersama-sama sehingga antara Pemda dengan legislatif sinetris sehingga bisa untuk meningkatkan kejahatan masyarakat itulah yang penting perlu diketahui bahwa jabatan anggota DPRD Kabupaten Jelacap periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 13 Agustus 2019 sekaligus dilakukan pelantikan anggota DPRD terpilih untuk periode 2019-2024 dari Jelacap oleh Lasmi Satelitif Imawartakan Terima kasih